Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tengok saya, Tengok Sihir Putra Kalon Parmen Remaja Nabil Jawa Tengok Penuh diketahui Pada tahun 2020 ini Indonesia dan seluruh negara di dunia Sudah dikembarkan oleh suatu wakbah Yaitu virus yang namanya Virus Corona Ataupun kita sebut dengan COVID-19 COVID-19 sendiri Ini merupakan virus yang sangat mematikan Karena penularannya juga begitu mudah Melalui perjalanan air liut Persentuhan kulit Ataupun dari udara Sudahkan, orang yang terjadi virus Corona sendiri Mempunyai jangka waktu tahan hidupnya yang sangat sebentar Tidak bisa lama Khususnya bagaimana orangnya Gaya tahan tumunya yang lemah Seperti seorang balita Ataupun ransia Oleh karena itu Jika saya menjadi seorang legislator Yang saya lakukan yang pertama kali Ialah fokus kepada DPR Dimana saya akan fokuskan kepada fungsi anggaran Karena fungsi anggaran sendiri sudah diproteskan dalam bidang ekonomi Bidang kesehatan Dan bidang sosial Dalam apa? Mencermati, mengamati, mengevaluasi Dan melakukan alokasi anggaran Serta mendukung program pemerintah Yang pertama dalam hal ekonomi Kita bisa mengetahui bagaimana kita menurutkan kepada orang yang terekonomiannya rendah Bahwa kita jangan fokus terhadap orang yang beruntung dengan biaya Melainkan muncul yang pertama Yaitu tentang kesembuhan warga dan masyarakatnya Dan yang kedua Dalam bidang kesehatan Dengan memperbanyak klasitas kesehatan melalui rapi tes Atau memperbanyak APD dan kemabilitas rumah sakit Kemudian yang ketiga yaitu bidang sosial Dimana kita akan meningkatkan stimulus ekonomi melalui UNK dan UMKN Dan yang ketiga yaitu meningkatkan APBN dan APBD Untuk penanganan wabah virus corona Kemudian juga menerapkan istilah 5M Dimana yang 5M sendiri mempunyai arti Yang pertama ialah memakai masker dengan sempurna Mulai ujung hidung sampai ke bawah Kemudian mencuci tangan dengan sabun Guna memberikan kesehatan beratangan Agar virus tidak terjangkit ke kulit kita Dan yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1 meter kepada orang lain Guna memutus tali penularan virus corona Kemudian yang keempat meningkatkan imunitas Dengan cara apa? Berolahraga setiap pagi Atau dengan olahraga yang rutin Untuk menjaga daya itu Untuk tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan atau memperbanyak doa Guna sebagai usaha kita harus dibaringi dengan ikhtiar Agar kita akan yakin pasti hasil bahwa Virus pandemi tidak akan sampai ke diri kita sendiri Bahkan kita yakin mampu untuk menangani virus corona di negara kita Dengan kebersamaan dan keyakinan Maka virus corona akan hilang dari negara kita Dan bersama kita pasti bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh